Selamat sore buat kita semua sahabat Tani dimanapun berada. Salam sehat buat kita, salam sejahtera. Pada saat ini saya sengaja mengambil buah kelapa ya, untuk menunjukkan kepada kita yang sudah lewat usia. Seperti ini ya sahabat Tani, seperti ini kelapa yang sudah lewat usia. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa menunggu buah kelapa sampai kering seperti ini, dari dia pecah mayang ya, dari pecah mayang muncul putik buah. Itu dia satu tahun lamanya, sampai dia kering. Kalau sudah tumbuh seperti ini, usianya ini ya, dikatakan sudah bisa jadi bibit, usianya sudah sekitar 17 bulanan. 17 bulan sahabat Tani, seperti ini bentuk kelapanya. Ini masih bisa dikoyak ya, cuman dagingnya itu sudah tipis, sudah termakan dengan gendos ya, gendos. Atau kalau di tempat saya dibilang tombong ya, betombong dia, isi dalamnya ini. Seperti apa isi dalamnya? Supaya bisa menjadi informasi baru buat kita yang mungkin belum pernah melihat isi kelapa. Mari kita simak video berikut ini. Oke sahabat Tani, seperti ini ya, keadaan kelapa yang sudah lewat usia. Ya, coba kita lihat isinya seperti apa ya. Ini saya mau menunjukkan kepada kita semua. Seperti apa sebenarnya isi kelapa ini ketika dia sudah tumbuh setinggi ini ya. Jadi kalau kelapa sudah tumbuh seperti ini, dia sudah kurang bagus untuk dipasarkan ya. Untuk dijual parut ya, dijadikan santan. Ini sudah kurang bagus ya. Mestinya jangan sampai tumbuh seperti ini. Tapi kalau untuk industri, ya untuk industri ini sangat bagus ya. Karena kandungan minyaknya sangat banyak ya sahabat Tani. Nah ini, sudah sampai berakar dia sahabat Tani. Oke. Bisa dikatakan sudah ada sekitar 10 cm ya. 10 cm-an ya. Seperti ini. Saya akan coba buka ya. Kalau kelapa yang sudah seperti ini ya. Ini masih lumayan. Jadi isi dalamnya itu sudah diisi dengan tombong seperti ini ya. Gendos ya. Seperti ini sahabat Tani. Biasanya ini rasanya manis ya. Manis. Karena dia menyerap air yang ada di dalam ya. Dan inilah yang cadangan makanan untuk kelapa ini ya. Ketika dia tumbuh. Seperti itu sahabat Tani. Dan kalau sudah seperti ini sahabat Tani. Dia dagingnya akan sudah menipis ya. Di dalamnya ini sudah menipis. Bisa dikatakan. Saya akan menunjukkan. Saya coba ambil alat untuk mencongkelnya ya. Nah. Ini isi di dalamnya ini kalau sudah tumbuh seperti ini. Dia menipis ya sahabat Tani. Dagingnya temakan. Ya tidak utuh lagi. Ini pun sudah nampak melunak ya. Dia daging dalamnya itu sudah nampak melunak. Ya seperti ini. Kayak berminyak dia jadinya ya. Seperti itu sahabat Tani. Kalau kelapa itu sudah lewat trip ya. Saya akan menunjukkan. Bagaimana keadaan ketebalan dagingnya ini. Setelah dia lewat usia. Dia akan sedikit kurang bagus ya. Tapi kalau untuk industri. Ini sangat bagus. Karena dia. Kandungan minyaknya sangat tinggi. Seperti itu sahabat Tani. Ini sudah menipis dia. Sudah temakan. Oleh tombong tadi ya. Jadi makin tinggi dia seperti ini. Sahabat Tani. Dia dagingnya makin tipis. Saya akan buka kembali. Buat kita sahabat Tani. Menunjukkan bahwa kelapa yang sudah tumbuh itu. Dia akan lama-lama akan habis isi dalamnya. Tinggal tempurung ya. Dan akar akan keluar seperti ini. Coba saya akan buka kembali. Yang satu ini ya. Seperti apa dia. Keadaan kelapa ini. Kalau sudah tumbuh seperti ini sahabat Tani. Saya potong dulu. Ini hanya sekedar mencontohkan aja. Dan kelapa ini kalau sudah tumbuh setinggi gini. Ini usianya sudah 17 bulanan ya. Sudah sampai keluar akarnya. Oke sahabat Tani. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi baru buat kita semua. Bahwa membiarkan kelapa itu sampai tumbuh seperti ini sayang ya. Kecuali kita memang sengaja untuk membuat bibit. Seperti itu sahabat Tani. Seperti ini ya sahabat Tani. Bisa dikatakan akarnya sudah sangat panjang. Ini sudah sangat tipis ya. Saya buka kembali. Menunjukkan kepada kita semua. Bahwa keadaan kelapa itu kalau sudah tumbuh seperti itu. Makin tipis ya. Masih bagus. Masih ada dagingnya ya. Ini masih bisa dibikin untuk dikeringkan. Baru dipasarkan bisa. Seperti di ulasan video saya sebelumnya. Jenis seperti ini. Airnya bisa dikatakan habis ya. Kalau yang masih sekitar 13 bulan. Tumbuh masih satu sentian. 14 bulan ya. Satu tahun dua bulan. Itu dia masih seperti ini ya. Sahabat Tani bisa dikatakan masih nampak dagingnya ya. Walaupun dia sudah mulai menipis. Makin seperti ini. Dia sudah kering airnya. Dan dagingnya makin tipis ya. Ini sudah mulai melunak sahabat Tani. Sudah temakan. Ini sudah seperti minyak ya. Minyak nih. Keluar apanya kering. Seperti itu sahabat Tani. Kalau dipecah seperti ini. Ini tinggal ditunggu lagi lebih tinggi. Sampai dia habis dagingnya ini ya sahabat Tani. Tinggal tempurung. Ini masih bisa. Saya akan menunjukkan kepada kita semua. Bahwa kelapa yang sudah lewat trip itu memang lama-lama dia akan habis ya. Habis isi dalam dari kelapanya. Seperti ini. Dimakan oleh tombongnya nih. Sangat tipis ya. Air kering. Cuma seperti yang saya katakan. Buat kita bawa kelapa seperti ini memang. Untuk industri ini sangat bagus ya. Untuk dijadikan kopra ya. Pengeringan ya. Seperti itu. Bisa dikatakan. Sudah tipis ya. Dagingnya sudah tipis seperti ini. Gampang dikeringkan. Oke. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi baru buat kita semua. Sahabat Tani. Dimanapun berada. Demikian. Oke. Sahabat Tani. Demikianlah ulasan. Tentang buah kelapa yang lewat usia ya. Seharusnya. Kita memanennya. Jangan dia sampai lewat. Dari satu tahun. Seperti itu. Sahabat Tani. Itulah pemananan kelapa yang baik. Jadi ditunggu dia sampai kering. Mudah-mudahan video ini. Tetap menyemangati kita semua. Sahabat Tani. Dimanapun berada. Tetap berkarya. Tetap semangat. Selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam Tani. Salam sehat buat kita semua. Sahabat Tani. Dimanapun berada. Sekian.